Gubernur Bank Indonesia mempertahankan BI 7 Days Reverse Reporate sebesar 3,5 persen. Bank Indonesia juga melanjutkan koordinasi dengan pemerintah dalam usaha pemulihan ekonomi nasional. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 hingga 21 September 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Days Reverse Reporate sebesar 3,5 persen. Suku bunga deposit facility sebesar 2,75 persen dan suku bunga lending facility sebesar 4,25 persen. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di tengah perakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sinergi dengan pemerintah untuk usaha pemulihan ekonomi nasional juga terus dilanjutkan. Kondisi likuiditas tetap longgar didorong kebijakan moneter yang akomodatif dan sinergi Bank Indonesia dan pemerintah. Hingga 17 September 2021, Bank Indonesia telah menambah likuiditas atau kuantitatif ising di perbankan sebesar Rp122,3 triliun pada tahun 2021 dan pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2021 sebesar Rp139,84 triliun. Selain itu, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut. Mulai dari menjaga stabilitas nilai tukar, memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit, mendorong akselerasi perluasan merchant kris hingga penggunaan local currency settlement. Mendorong akselerasi perluasan merchant QR Indonesian Standard kris khususnya di pasar-pasar, pusat-pusat perbelanjaan, dan juga tempat-tempat ibadah untuk meningkatkan integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital sekaligus mendukung protokol kesehatan. Kelima, memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah terkait pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial dan elektronifikasi transaksi pemerintah untuk mendorong realisasi belanja pemerintah. Kenam, memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta melanjutkan sosialisasi penggunaan local currency settlement atau LCS bersama dengan instansi terkait maupun dengan perbankan dan juga dunia usaha. Pada September dan Oktober 2021 akan diselenggerakan promosi investasi dan perdagangan di Jepang, Tiongkok, dan Inggris. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan Komito Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kredit pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV